Kita sudah banyak belajar tentang tanah yang hidup, tentang tanah yang memberi kehidupan, dan seberapa bergantungnya kita sebagai makhluk yang berada di atasnya. Di masa lalu, kerajaan besar mikroba di bawah tanah bukan dianggap sebagai sesuatu yang penting. Namun kini kita mulai menyadari, tanpa kehidupan sehat di bawah tanah, maka kita yang ada di atasnya juga akan sangat terpengaruh. Akhir-akhir ini, praktek konservasi yang baik dianggap sebagai salah satu proses untuk memperlambat dan memperbaiki kerusakan pada tanah. Tetapi para petani dan ilmuwan telah menemukan cara agar kita benar-benar dapat membangun fungsi tanah yang lebih baik, sehingga kita bisa memiliki tanah yang berkinerja lebih tinggi dan lebih produktif. Faktanya, tanah yang sehat kaya akan bahan organik dan kehidupan mikroba. Ini mungkin menjadi kunci untuk memberimakan populasi dunia yang terus bertambah secara berkelanjutan, menuju masa depan yang lebih baik. Kemudian, bertani dengan cara melindungi dan meningkatkan mikroba dapat dengan sendirinya meningkatkan kesehatan tanah. Petani dan peternak akan dibawa ke dimensi lain dari metode kuno yang diperbarui dan akan diterima dengan baik di seluruh dunia. Video ini akan menunjukkan kepada Anda bagaimana mereka melakukannya dan apa artinya bagi kita semua. Ada kerajaan yang menakjubkan tersembunyi dan hidup di bawah kaki kita. Miliaran bahkan triliunan organisme, bakteri, alga, serangga mikroskopis, cacing tanah, kumbang, nematoda, semut, tungau, jamur, dan lainnya tinggal di dalam tanah. Kehidupan ini mewakili konsentrasi terbesar biomasa di mana saja di bumi ini. Sementara para ilmuwan bekerja untuk lebih memahami ekosistem yang kompleks dan elegan ini, banyak petani yang sudah tahu bahwa ketika mereka bertani dengan cara itu, otomatis mereka melindungi dan meningkatkan komunitas mikroba di dalam tanah, dan hal-hal baik akan terjadi. Mereka memahami bahwa mikroba dapat membangun dan memperbaiki kualitas tanah, dan membantu membuat pertanian lebih menguntungkan dan lebih tahan terhadap cuaca ekstrim. Plus, petani yang bertani dengan konsep membangun tanah praktis menggunakan lebih sedikit energi, meningkatkan kualitas air, dan menciptakan habitat ekosistem yang lebih baik. Prinsip-prinsip pertanian ini terdiri dari beberapa hal sederhana. Jangan ganggu tanah dengan sesedikit mungkin mengolah tanah. Tetap tertutup. Jaga agar tanah tetap tertutup dengan tanaman penutup atau sisa tanaman. Jaga sistem akar. Menjaga jaringan akar di dalam tanah sebanyak mungkin sepanjang tahun. Dan campur. Gunakan spesies yang beragam. Itulah empat kegiatan konservasi utama yang memungkinkan petani untuk mencapai prinsip-prinsip ini di ladang mereka. Ketika digunakan dalam sistem dari waktu ke waktu, manfaatnya, praktik kesehatan tanah ini bisa menjadi sangat substansial. Yang baik untuk pertanian, petani, dan kita semua. Jadi bagaimana tepatnya para petani ini menanam dengan meminimalisir pembajakan? Sebagian besar menggunakan alat khusus yang disebut no-till planters, yaitu alat yang dirancang untuk memotong tanaman penutup atau cover crop atau sisa tanaman dari panin sebelumnya sambil meminimalkan gangguan pada tanah saat mereka menanam benih. Pembelahan menggunakan disk berputar tipis untuk membuat irisan sempit melalui sisa tanaman dan masuk ke dalam tanah. Selanjutnya, sebuah tabu menempatkan benih pada tempat yang sesuai dengan kedalaman tanah. Sementara, roda kedua dengan lembut menekan atau menguatkan benih ke dalam tanah untuk memastikan kontak yang tepat antara benih dan tanah. Setelah benih ditempatkan dan ditutup, benih siap untuk tumbuh dengan sedikit gangguan pada tanah dan organisme yang tinggal di sana. Inilah beberapa manfaat dari sistem tanpa olah tanah. Petani mengurangi biaya tenaga kerja, bahan bakar, dan mesin. Mereka juga meningkatkan fungsi tanah dengan baik. Lebih sedikit olah tanah yang lewat mencegah pemadatan dan pengerasan permukaan tanah, sehingga lebih mudah bagi tanaman untuk bertunas dan menumbuhkan akar di dalamnya. Pertanian tanpa pengolahan akan mengurangi erosi dan meninggalkan residu tanaman di permukaan tanah, yang melindungi tanah dari dampak merusak akibat hujan dan angin. Karena minimnya pembajakan, jauh lebih sedikit debu di udara yang tercipta, yang membantu semua orang untuk bernafas lebih mudah. Sisa tanaman yang tertinggal di permukaan tanah juga membatasi penguapan dan meningkatkan konservasi air untuk pertumbuhan tanaman. Sisa tanaman itu juga merupakan sumber karbon, sumber energi penting untuk kehidupan organisme yang menyusun jaring-jaring makanan di tanah. Sistem ini membawa lahan untuk dapat meningkatkan spesies serangga bermanfaat dan juga cacing tanah. Hal ini sangat baik bagi komunitas mikroba seimbang yang bahkan dapat melawan tekanan hama dan penyakit. Organisme tersebut meningkatkan kandungan bahan organik dan membangun struktur agrega tanah seperti rumah dengan dinding dan kamar, menjadikannya seperti kota di bawah sana. Tanah dalam sistem tanpa pengolahan memiliki ruang yang lebih baik serta pori-pori yang menyerap dan menyimpan lebih banyak air. Sehingga tanaman mampu menumbuhkan akarnya lebih dalam ke dalam tanah untuk mendapatkan air itu. Artinya, petani bisa mencegah genangan air dan memiliki banyak cadangan air saat musim kering. Lalu bagaimana sistem ini jika diterapkan pada tanaman padi? Kita akan membahas ini dalam segmen khusus di video berikutnya. Kita semua tahu apa itu tanaman, tetapi tahukah Anda apa itu tanaman penutup tanah atau biasa disebut cover crop? Sederhananya, tanaman penutup ditanam untuk menjaga lahan pertanian tetap tertutup antara waktu-waktu di luar tanaman inti. Tanaman penutup biasanya tidak dipanen. Mereka ditanam untuk meningkatkan kesehatan tanah guna memberi makan banyak organisme bermanfaat di tanah. Sekaligus menyediakan unsur hara bagi tanaman inti berikutnya yang akan ditanam petani untuk dipanen dan dijual. Tanaman penutup juga dikenal sebagai pupuk hijau yang memberi makan mikroorganisme tanah. Mikroorganisme itu pada gilirannya membuat nutrisi tersedia untuk tanaman inti berikutnya. Karena tanaman penutup tanah biasanya tidak dipanen, mereka tidak harus tumbuh menjadi dewasa. Biasanya, mereka tumbuh selama periode di luar musim tanam sebelum atau sesudah tanaman inti. Setelah tanaman penutup tumbuh, banyak yang mati secara alami, tetapi beberapa diakhiri dengan cara mekanis seperti dipangkas atau menggunakan roller crimper. Semakin banyak petani yang menanam tanaman penutup setelah memanen tanaman inti mereka, hal ini dilakukan untuk memberi manfaat bagi tanah dan operasi pertanian mereka. Tanaman penutup atau cover crop memainkan peran penting dalam kesehatan tanah, memperbaiki sistem manajemen, dan memiliki banyak manfaat di dalam dan di luar pertanian itu sendiri. Pertama, membangun tanah yang lebih baik. Saat ladang digarap tanpa rotasi dengan tanaman penutup, maka struktur permukaan tanah mudah rusak oleh dampak tetesan air hujan. Ketika itu terjadi, alih-alih terinfiltrasi ke dalam tanah, sebagian besar air justru akan lari ke sungai, danau, dan perairan setempat. Tanaman penutup melindungi permukaan tanah dan dapat membantu menghilangkan efek erosi itu. Air meresap lebih baik melalui polipori yang dibuat oleh akar. Akar juga meningkatkan struktur tanah dengan tumbuh melalui lapisan tanah yang keras dan padat sehingga membentuk jalur pada lapisan keras tersebut. Tanaman penutup akan membuat akar tanaman inti yang ditanam setelahnya semakin mudah melakukan penetrasi lebih dalam. Kedua, pada tanah yang hidup terdapat banyak organisme yang bermanfaat bagi tanah seperti cacing tanah, bakteri, protozoa, dan lainnya. Mereka dapat berkembang biak dengan baik karena tanaman penutup menyediakan banyak makanan dari residu dan akar tanaman itu sendiri. Saat mereka menguraikan residu dan akar tersebut, maka kandungan bahan organik tanah meningkat, yang selanjutnya meningkatkan kesehatan dan fungsi tanah. Dan untuk diketahui, jika dalam satu genggam tanah yang sehat terdapat lebih banyak populasi mikroba dibandingkan jumlah manusia di bumi. Ketiga, tanaman penutup mengurangi erosi yang disebabkan oleh angin dan air. Tanaman penutup membuat tanah saling menempel menjadi kuat karena agregat tanah ditahan oleh tanaman penutup selama di luar musim tanam dan erosi tanah dapat dikurangi bahkan dihentikan. Tanaman penutup juga membantu mengurangi nutrisi mengalir ke sungai, danau, dan lautan. Keempat, tanaman penutup dari jenis legum dapat menyediakan sejumlah besar nitrogen ke tanah. Mereka berkolaborasi dan bersimbiosis dengan bakteri yang disebut risobia untuk mengambil nitrogen dari udara dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat digunakan tanaman. Beberapa tanaman legum seperti kacang polong, alfalfa, semanggi, dan aracis pintoi biasanya mampu memberikan antara 70 kg sampai 400 kg nitrogen per hektare. Sementara, tanaman penutup non-legum dapat mengambil kelebihan nitrogen dan nutrisi yang diterapkan sebelumnya dan mendaur ulangnya agar tersedia untuk tanaman berikutnya. Yang kelima, tanaman penutup menyediakan habitat bagi serangga yang bermanfaat seperti kumbang dan penyerbuk. Serangga-serangga itu sangatlah penting. Di seluruh dunia, sekitar ribuan spesies serangga yang dapat bukan hanya menjadi polinator, tapi juga sebagai musuh alami dari hama. Keenam, tanaman penutup dan sisa tanaman membantu menjaga tanah tetap dingin saat musim panas. dan menjaga kesehatan tanah saat cuaca basah. Suhu tanah yang dibajak bisa mencapai 20 derajat lebih panas dari tanah yang dilindungi oleh tanaman penutup. Residu permukaan juga mengurangi penguapan dalam keringnya musim panas. Dalam jangka panjang, membangun tanah yang lebih sehat dan menjaganya tetap terlindung membuat tanah lebih tangguh untuk berbagai kondisi ekstrim. Ketujuh, jaringan akar di tanah yang berada sepanjang tahun membuat seluruh akar dan memberi makan mikroorganisme. Akar dan organisme bersama-sama menghasilkan simbiosis dan membangun struktur tanah. Organisme kecil itu sangat penting sehingga tumbuhan mengeluarkan zat melalui akarnya untuk menarik mereka tinggal di zona akar mereka. Dan yang kedelapan, tanaman penutup menjadi mimpi terburuk bagi rumput liar. Pertumbuhan yang tebal dan residu tanaman penutup dapat menekan gulma dengan menjaganya dalam kegelapan. Sehingga gulma tidak mendapatkan sinar matahari yang mereka butuhkan untuk tumbuh. Beberapa tanaman penutup bahkan menghasilkan bahan kimia alami yang disebut alelo kimia yang dapat lebih lanjut menekan pertumbuhan gulma. Daripada menanam satu atau dua tanaman yang sama setiap tahun petani yang menjaga kesehatan tanah menggunakan rotasi tanam menampilkan keragaman tanaman tanaman penutup dan hijauan untuk pengembalaan hewan selama beberapa tahun untuk membangun tanah yang lebih sehat. Rotasi tanaman telah digunakan selama berabad-abad untuk meningkatkan rotasi nutrisi dan untuk mengontrol penyebaran hama dan penyakit. Berikut adalah beberapa manfaat dari rotasi tanaman. Rotasi yang beragam meningkatkan nutrisi tanaman. Tanaman jenis legum misalnya berkontribusi dalam penambatan nitrogen ke tanah yang dapat digunakan oleh tanaman berikutnya. Beberapa tanaman lebih baik dalam pelepasan nutrisi tertentu seperti kalium yang juga akan tersedia untuk tanaman berikutnya. Rotasi tanam juga mencegah meledaknya populasi hama. Para ilmuwan menemukan bahwa beragam akar tanaman menciptakan habitat dan makanan bagi organisme yang bersaing dengan patogen sehingga penyakit tidak dapat mengambil alih. Banyak dari organisme bermanfaat ini adalah juga predator organisme penyebab penyakit. Organisme baik dapat menutupi akar tanaman menciptakan penghalang sehingga patogen tidak bisa sampai ke akar. Semakin kita mencampurnya dengan keragaman semakin kita bisa memperkaya tanah dengan bakteri, jamur, alga, dan protozoa. Semuanya membantu tanaman memperoleh nutrisi, mengatur pertumbuhan, serta meningkatkan ketahanan dari hama dan penyakit. Demikian yang dapat disampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.